Oke men, sepi rale, sepi good, naik gampang, napa harus terputar-putar misalnya, putar dikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mau city tour di Mekat, Armin, Abusdalifah, Ina, dan Arafah Sama lanjut ke beberapa tempat-tempat sejarah, nanti dilanjutin lagi sama ambil mikot di Ciorona Ini pukul 6, kita mau jalan, dan semuanya pada-pada siap Kita dari lantai 15 Kurib Menunggu Bis untuk city tour bersama jamaah dari KPIHU Sanabil City tour Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah ladi Al-Fatihah Allah Al-Fatihah Allah Allahumma, Allahumma, Tawwin alayna, Safarunahada, Wadwi'anana, Uqdahu, Allahumma, Al-Dah, As-Solibu, As-Safaru, Al-Khalifatu, Al-Ahri, Wal-Mani, Allahumma, Al-Qadw, 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 Al-Qadw. Al-Qadw, Al-Qadw, Al-Qadw. Al-Qadw, Al-Qadw. Al-Qadw, Al-Qadw Al-Qadw, Al-Qadw Al-Qadw, 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 Al ini adalah tempat dimana-mana Nabi Muhammad SAW belum pernah singgah di Gua Sur untuk lari dari pengejaran para kafir Quresh dan Nabi Muhammad akhirnya menunggu disini menunggu di Gua Sur sebelum berangkat ke Madinah seperti apa Jabal Sur itu ya seperti ini ya kalau sekarang banyak bangunan-bangunan tapi kita ke Jabal Surnya tidak bisa naik ke sana karena susah mantap ini ternyata tidak bisa naik ya kita cuma ada di bawahnya suruh foto-foto doang di bawahnya apa? saya cuma buat foto-foto saya kan ya tahu ya gimana lokasinya mana tempatnya dan di mana Gua Surnya nah ini nih Jabal Sur kita cuma bisa sampai sini doang ngumpul sampai sini gak bisa naik ke atas hanya ngumpul-ngumpul dan habis itu foto-foto foto-foto terus gula eh ini di Jabal Sur Jabal Sur Jabal Sur itu disana itu ada Gua Sur Gua Sur itu dimana Nabi Muhammad nanti 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 ini apa namanya transit atau ngumpat lah dari kejarannya kejaran para kaum kafir Quraish disini lokasinya disini Jabal Sur di atas ada Gua Sur ya tapi ini tidak bisa naik ke atas jadi kita cuma bisa lihat doang dari sini kita bisa melihat bagaimana dulu Nabi Muhammad naik ke atas sana dan berada disana selama berapa hari selesai dari Jabal Sur kita mau lanjutkan lagi perjalanan menuju ke tempat yang lain mungkinan mau ke Arafah atau ke Mina atau ke Bustalifah kita ada 3 tempat lagi rencananya hari ini mau ngambil mikro di di apa tadi ya Cirona tapi kayaknya tidak karena jadwalnya panjang jadi kok ditunda dulu baru besok atau nanti sore kita ke Tang Im lagi ada di terakhir masalah manasik haji dan muhra itu ada dari mahram orang mahram orang itu kan di tengah dari dalam usaha kita cuma ada pasti akan ikatkan sama orang karena tidak tidak ada maluk lagi itu manusia Kita sudah memasuki kawasan Padang Arafah Jadi nanti puncak ibadah haji itu berada di sini Orang-orang bakalan dikumpulin di sini semua Ini tenda-tendanya juga sudah disiapkan Ini di sinilah kita bakalan berkumpul untuk menjalankan ibadah haji Dan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang Semuanya bakal dibawa ke sini untuk menjalankan Wukuh di Arafah Nanti katanya mau ke Jabal Rahmah Tapi tidak tahu sana atau tidak Mudah-mudahan sih dibawa ke sana ya Biar kita tahu Jabal Rahmah seperti apa Nanti kan ke Jabal Syur Kita tidak naik, kita cuma di bawah Dan mudah-mudahan ini kita dibawa ke sana Gambaran Padang Arafah nih Seperti ini Kayak lagi Anu ya, ngecek apa Dailan Dailan Gopalapan, ini aku tuh GP Keputu, siwi Ya Ini aku mau ke sini ya Ngelam Ngelam Ben Kalau kita hati, kita panas Iya But, 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 but Apa yang luka ya? Saya saja di lewini mati Nah, orang-orang luka loh Kuat Ya, buah-buah Terus begini Sekitar ya Kuat biasanya barbara ini ini bukan orang lah jaga-jaga kaya umbrella go hahaha paling bojok ini persiapan untuk kukuk persiapan padang arafah sudah lumayan lumayan bagus dahulu banyak siapan-persiapannya ini sebelum puncak ibadah haji ternyata banyak orang yang melakukan siarah dan city tour ke arafah ini kemungkinan nanti jumlahnya bisa lebih banyak lagi nih haji 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 halal halal ini bakal lagi singling set yuk kita mau naik ke Jabalrohmah itu tempatnya di sana kita mau naik ke Rarapik meldiket-letlet-letletlah irang gelap-gelap empat syarat dong ngerah ya sebalik lesen nih lumayan sebenernya enakan lewat mainnya sul yo yo tabrak-tabrak ngerowong file berjadul Rikwik ngerowong gimana ya anak bisa ngebung seneng mengharusnya padahal disini sepi banget jarang orang sini nih pada dilewat belakang kita selalu nambil yang lain oke pengeloroan trok enggak lah kalian nih kita berterbakan yang ngarep Hai betapa tabrakan dengan kini boleh santai ini Bismillahirrahmanirrahim insyaafatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alikim Alikim Ya kenapa Astagfirullah Suratul Mustaqib Suratul Latihan Salam opo Ok Napak Pilas Maring Sabar penges Assalamualaikum Bismillahirrahim Abdus Abam Abam Ex Abam Abang Abang ini di bawah kita rebut-rebutan untuk naik ke atas tabrak-tabrakan sama orang ini alhamdulillah kita lewat belakang lewat jalur sini nih ini sepi banget di luar sepi banget naik gampang putar dikit dari belakang kita ini alhamdulillah kita ada di puncaknya kita tadi sempat berdoa sempat minta pertolongan kepada Allah minta syafaatnya biar kita diberikan kemudahan pelancaran dalam menjalankan ibadah haji kita diampuni dosa-dosanya kita diberikan haji yang mabrur kita diberikan istiqomah untuk menjalankan agama Allah SWT dan menjalankan syariat dengan baik dan benar dan mudah-mudahan kita bisa datang lagi ke sini dengan dua keluarga dengan dua keluarga dengan dua keluarga dan keluarga kita diberikan barokah ilmu yang barokah anak-anak yang soleh dan solehah ya istri yang solehah dan kita membawa berkah dari sini kita juga bisa berkah dan barokah halal dan toibah balik bisa tukang sawah bisa ke rumah ini mudah-mudahan bisa balik maning kebaikullah amin ya rabbal alamin ya terima kasih nanti kita lanjutkan lagi perjalanannya lainnya nih enak banget viewnya dari sini nyaman banget kesana bisa lihat dari ketemu dengan orang-orang Afghanistan ini katanya Afghanistan Indonesia Islam family mantap sekali mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita diberi perlindungan dan diampuni segala dosa-dosa amin ya langsung kita turun kita menuju kebis kebawah ya teman-teman masih ada yang di sana masih ada yang banyak yang berdoa mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dan yang jelas kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan semua kesalahan-salahan kita amin ya Allah layaknya eh Nabi Adam yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin makan buah bundi amin Hai ini gue lagi jemput ibu-ibu yang arah bisnya salah jadi harus dibetuk dari 710 0790 Luar biasa Luar biasa Masih Semangat untuk menemani Ibu-ibu dari KBIHU Sanabil Ini adalah Pemondokan-pemondokan Yang nantinya Akan digunakan Untuk Kita saat Puncak haji Di Arovak Sudah siap Sudah dibikin Dibuat Nanti Di sana Kepada lo roli Ini si daerah telarang Yo roli Jadi Nanti orang-orang Bakalan pada menginap disini Satu tenda itu Satu kloter Nanti dipisah Antara ibu-ibu dan Laki-laki Sekarang ada di street 50 510 Luas banget Ini Hampir 2.500.000 orang Nanti Semuanya ada disini Luar biasa Bapak-bapak Bapak-bapak Ada disini Dibuat Dengan jambal korban Coba lihat Sebelah kiri Bapak-ibu Ada cukup kecil Coba lihat Dengan kita Jabal korban Ada cukup kecil Yang ada Yang lubang Coba lihat Sebelah kiri Coba di sini Coba di foto Nanti di shoot Fotonya Nanti di Dikiru Biar tahu Dan dikasih dulu Jabal korban Jadi Luar biasa Dulu Yang menyebut Yang menyebut Bapak-bapak 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 Ini Ada di Jabal Nur Jabal Nur Bapak-bapak Bapak-bapak Alhamdulillah City tour hari ini Selesai Dan selamat sampai tujuan Tadi Berangkat dari hotel Jam Setengah tujuh Mau jam tujuh Ini jam Sekitar jam dua belas Jam setengah dua belas Kita sudah sampai Tadi kita muter-muter Dari Gua Sur Jabal Sur Tadi dari Marofah Kejadwal Rohmah Tadi tapi Tidak turun di Hero Tidak turun di Minah Cuman lewat aja Mudah-mudahan Semuanya jadi Sudah paham Sudah tahu Nanti kita bakal kemana Nanti kita bakal ngapain aja Pada saat Puncak ibadah haji Mudah-mudahan kita diberikan Keselamatan Kesehatan Dan kelancaran Dalam menjalankan Ibadah haji Ya Nah sudah tahu Bagaimana kondisinya Bagaimana Letaknya Dan bisa dipahami oleh Teman-teman semuanya Terima kasih Sudah menonton Acara City Tour hari ini Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Assalamualaikum warahmatullahi